Halo assalamualaikum bosku Oke kali ini kita akan membahas apakah iOS 16 sudah bisa lagi di iPhone 7 plus Iya benar memang memang benar kakak untuk iOS 16 enggak bisa lagi ya dia mentok di iOS 15,5 Oke dan apakah masih worth it untuk dipakai iPhone 7 plus 128 GB atau 32 GB di tahun 2022 untuk jawabannya pasti masih worth sekali bosku ya untuk iOS tuh enggak pengaruh besar-besar kali Wak akan karena yang di 70 Senin untuk kualitas HPnya masih mantap untuk foto video dia masih masih lancar ya khususnya untuk yang memori 128 GB masih work di game-game mobile misalkan di Mobile Legends pubg itu masih mantap dah tapi kalau di pubg dia udah agak panas deh HPnya oke 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 ini dia untuk bentuk iPhone 7 plus ya oke HPnya new warna gold warna gold tentunya ini barang International ini kodenya LLA ya LLA Oke untuk tampilan nah inilah tampilan untuk lapu tampilan depan 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 nah ini dia oke nah ini untuk foto ini untuk foto masih mantap ya masih bening dia fotonya masih bening nah ini dia nih kali dua oke oke kita lanjut lagi nah ini lagi fotonya untuk potret nah potret dia sangat bagus ya untuk iPhone 7 plus nih 7 plus 8 plus potretnya masih sangat jernih bosku ya akan tetapi potret di iPhone 7 plus atau 8 plus dia masih menggunakan layar belakang kamera belakang untuk depan layar belakang untuk depan layar belakang depan dia nggak ada potret ya oke masih jernih bosku ah jernih masih bening nah ini dia oke oke ya untuk para kita perkarakan yang masih panik jangan panik dulu bosku untuk us-16 nih jangan panik dulu untuk iPhone 7 plus atau iPhone 7 masih aman dipakai ya oke ya kendalanya cuma di nggak bisa lagi upgrade us-up oke tapi untuk paket sehari-hari untuk main game Moba atau pubg masih bisa walaupun agak sedikit panas tapi ya apa dia masih masih lancar deh oke nah ini kita cek email film Oke ini masih bekerja seperti dahulu kalah Oke cuman kalau di kendala iPhone 7 plus ini biasanya baterainya agak cepat boros ah agak boros kalau nak kayaknya udah jangka panjang ah udah lama tapi nggak apa-apa dia tinggal ganti baterai yang bagus lagi ini dah macam penyakit baru lagi dia nih yang penting semua perangkat masih aman mesin masih aman enggak kena enggak pernah kena air daman tuh dia karena dia di biasanya di walaupun nggak bisa upgrade lagi itu untuk satu tahun pemakaian kedepannya masih aman ini masih aman ya untuk fitur-fiturnya masih bekerja kecuali nanti udah lama-lama-lama baru tidak baru agak macam iPhone 6s nah lalu udah nggak worry lagi ya tapi untuk sekarang masih mantap nih pokoknya untuk sedi hari untuk yang suka foto-foto masih mantap ah digantung budget juga kalau memang belum punya budget besar ya beli baru enggak atau ganti sama yang lebih tinggi SR atau gimana pokoknya untuk iPhone 7 plus nih di 2022 ini masih mantap walaupun US yang gak bisa upgrade masih mantap dia masih masih bisa di diajak ngebut dah untuk main game masih mantap ah gitu aja bagus gua gak Assalamualaikum Mereka